Apakah wahai Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar ini sahabat yang paling banyak melihatkan hadis Rasulullah kan dia itu sunang Dia itu mengatakan, ditanya, apakah dulu Rasulullah itu puasa di bulan Rajab Beliau mengatakan, ya Betul, Rasulullah puasa di bulan Rajab Bahkan beliau mengatakan Bahkan Rasulullah itu mengagumkan bulan Rajab Mengistimewakan bulan Rajab Mengutamakan, menghususkan bulan Rajab dengan puasa dan ibadah Bulan Rajab ini, sampai-sampai Rajab ini dijulaki Syahrul Rajab Al-Asam Syahrul Rajab Al-Asab Julukannya Rajab Kenapa? Karena Rajab ini salah satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Sesungguhnya bulan-bulan Di sisi Allah itu yang terdapat dalam kitab Allah itu ada dua belas bulan Ketika Allah menciptakan langit dan bumi Telah ditetapkan, ya Bahwasannya ada dua belas bulan Minha arba'atun hurum Di antara dua belas bulan itu ada empat yang hurum, yang mulia Yang dimuliakan oleh Allah Salah satun, sardun, wawahidun, fardun Yang tiga berurutan Dan yang satu mencar dewe sendirian, yaitu apa? Bulan Rajab Jadi Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Bahkan punya keistimewaan Rajab dituluki Al-Asam Bulan Rajab dituluki Al-Asam Bulan yang tuli Kenapa? Karena di dalam bulan Rajab ini tidak terdengar suara peperangan Dulu zaman Cailia Itu gelap perang Antar kabilah, antar suku Banyak peperangan Tapi masuk bulan Rajab Masih pendekar Senengani caro Bulan Rajab ditangguhkan senjatanya Masih musuh bebuyutan Bulan Rajab Dijamu dengan baik Orang yang paling kejam itu orang yang paling mulia disana Yang kuat dia, yang paling dihormati Tapi lewe sebulan Rajab Dia kayak senjatanya Masih ya kayak sebuah bebuyutan Dia liwat dengan rapapun Dia hampir Dijamu, dikasih makan Mari Rajab, tandang mana, carok mana Ya Lek Rajab Enggak ada yang perang Lalu itu dimulik Saking mulia None bulan Rajab Padahal wang jai Dengan cara apa mereka memuliakan Dengan cara gencatan senjata Disebut Zahrul Rajab Zahrul Rajab Bulan Rajab yang Al-Asom Asom enggak perungutuli Kenapa? Ya Karena di dalam bulan tersebut Tidak terdengar Ya Suara Suara pedang enggak terdengar Adem Ayem Tentram Makanya Makanya Lekong tertindas Senang bulan Rajab Zaman Jailiah Lekong tertindas Lekong tertindas Lekong kuat-kuat Selak kepingin Lekong mari Kak wani Lek Rajab Dorong Tek Ating angkat senjata Ya Bu Sing Wong kejem Yop Wah Dilok Narak Cilik Biasanya Dal-delai Meneng Lek Rajab Ya Mari Rajab Nanti Mari Rajab Ya Rajab Tanjang mana Itu Julukan bulan Rajab Orang Jailiah Kemudian Juga diantara Julukannya Rajab Ini Shahrul Rajab Al-Asob Bulan Rajab Al-Asob Bulan dituangkan Loh dituangkan Apa Karena Di bulan Rajab Ini Dituangkan Kucuran Rahmat Bagi orang-orang Yang mau Bertaubat Kucurkan Makanya Uwong Sehingga Sepuro Di bulan Rajab Lek Uwong Kok gak Dapat Rahmat Di bulan Rajab Itu Sa Dendeng Dendeng Contoh Corokasari Ya Uwong Wayai Udan Deres Kabeh Teles Apa Ini Ada Dua Sebab Sebab Pertama Karena Dia Mungkin Terhalang Sebab Kedua Memang Dia Sengaja Niyup Sengaja Niyup Berarti Gak Kepingin Oleh Kucuran Rahmat Jadi Uwong Sehingga Oleh Kucuran Rahmat Di bulan Rajab Berarti Uwong Sehing Paling Dendeng Dituangkan Dikucurkan Hujan Rahmat Di bulan Ini Uwong Kok Teles Dengan Rahmat Ya Allah Berarti Uwong Iku Kedandangan Kedandangan Saking Nemen Tersone Kak Tau Berarti Gak Mau Ambil Kesempatan Untuk Mendapatkan Rahmat Allah Dan Jangan Sampai Kita Terhalang Dengan Rahmat Allah Saya Deres Deres Udan Rahmat Kok Teles Ambil Rahmat Berarti Uwong Seng Dendeng Recep Masyiat Berarti Uwong Dendeng Recep Kok Nampus Dabur Berarti Uwong Dendeng Ya Recep Bajak Ngelakon Itu Berarti Uwong Dendeng Akhirnya Akhirnya Bulan Sya'ban Bajak Bergadus Ramadhan Pun Dia Gak Bisa Mengambil Keutamaan Di Bulan Ramadhan Ini Bulan Bulan Recep Jadi Bulan Recep Ini Bulan Yang Sangat Mulia Makanya Ini Kesempatan Kalau Kita Mau Tawabat Kepada Allah Di Bulan Rojab Seperti Kita Minimal Muhposo Tiga Hari Tiga Hari Sat Dinolah Wina Durung Ben Ben Gak Katanya Dijak Mewsuh Suhir Puasa Hari Pertama Di Bulan Rojab Itu Melebur Dosa Tiga Tahun Puasa Hari Kedua Melebur Dosa Dua Tahun Puasa Hari Ketiga Melebur Dosa Tahun Terus Setiap Hari Setelah Setiap Hari Setelah Tiga Hari Hari Sampai Seterusnya Ini Melebur Dosa Satu Bulan Ini Bulan Rojab Tapi Kita Tetap Aduh Kita Ambil Bagian Kita Ambil Bagian Puasa Kalau Ada Orang Membitah Kan Puasa Rojab Bahkan Sahabat Urwah Sahabat Urwah Pernah Bertanya Kepada Ibnu Umar Abdullah Bin Umar Akan Rasulullah Sallallam Yasumuh Fih Sahri Rajab Apakah Wahai Abdullah Bin Umar Sahabat Abdullah Bin Umar Ini Sahabat Yang Paling Banyak Meriwatkan Hadis Rasulullah Kan Dia Itu Sonang Dia Itu Mengatakan Ditanya Apakah Dulu Rasulullah Itu Puasa Di Bulan Rajab Beliau Mengatakan Ya Betul Rasulullah Puasa Di Bulan Rajab Bahkan Beliau Mengatakan Bahkan Rasulullah Mengagumkan Bulan Rajab Mengistimewakan Bulan Rajab Mengutamakan Menghususkan Bulan Rajab Dengan Puasa Dan Ibadah Itu Adisnya Itu Rijalnya Siqah Terpercaya Sanatnya Jadi Kalau orang Bita Menengah Rikol Enggak Glembos Ya Bisa 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 Aku Bisa 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 Ini Luar Bisa Rasulullah Menghususkan Bulan Rajab Mengistimewakan Bulan Rajab Ya Makanya Bulan Rajab Ini adalah Syahrul Allah Bulannya Allah Allah Ini bulannya Allah Kenapa Belannya Allah Karena Allah Yang tanggung jawab Memberikan Hujan Rahmat Dan ampunan Di bulan Ini Bahkan Dikatakan Rajab Syahrul Istighfar Wasya'ban Syahrul Salah Al-Nabi Al-Mukhtar War-Ramadhan Syahrul Al-Quran Rajab Ini adalah Bulan Untuk kita Istighfar Wasya'ban Syahrul Salah Al-Nabi Al-Mukhtar Kalau bulan Syahrban Bulan Untuk membaca Salawat Sebanyak-banyak Yang kepada Nabi Muhammad Yang terpilih War-Ramadhan Syahrul Al-Quran War-Ramadhan Bulan Al-Quran Maka Ini kita Penting Sampai Pernah Saya katakan Rojak Ini Syahrul Zari'i War-Sya'ban Syahrul Saki War-Ramadhan Syahrul Hasad Bulan Syahrban Adalah Bulan Untuk kita Menanam Benih Bulan Syahrban Bulan Untuk kita Menyiram Benih-benih Yang telah Kita tanam Baru Bulan Ramadhan Bulan Untuk kita Panen Amal Panen Daripada Hasil yang telah Kita tanam Kita sirami Di bulan Apa namanya Rojab Dan Syahrban Makanya Rasulullah Kalau masuk Bulan Rojab Berdoa Allahumma Allahumma Bariklana Fi Rojabah Wasyakbana Wabalirna Ramadhan Tidak ada Doa Rasulullah Yang lain Yang telung Paket Kecuali Bulan Rojab Ya Allah Berilah aku Kebarokahan Di bulan Rojab Berilah aku Berkah Di bulan Syahrban Dan Sampaikan Aku Di bulan Ramadhan Maka Barang siapa Yang berdiri Tegak Untuk Memuliakan Menghormati Bulan Rojab Dengan Aneka Amal Ibadah Maka Allah Akan Memberikan Pertolongan Kepadanya Untuk Bisa Tegak Berdiri Menghormat Memuliakan Bulan Syahrban Dengan Amal Ibadah Barang siapa Yang berdiri Tegak Untuk Beribadah Di bulan Syahrban Maka Allah Akan Memberikan Pertolongan Kepadanya Untuk Bisa Berdiri Tegak Beribadah Di bulan Ramadhan Jadi Jenengan Lek Kepingin Ramadhan Jejek Ibadah Setatnya Dimulai Dari Bulan Rojab Gak Tau Nandur Di bulan Rejab Gak Tau Menyirami Di bulan Syahrban Kok Bulan Ramadhan Kepingin Panen Amal Jelas masuk Bulan Ramadhan Hari pertama Semangat Gak Sepol Oleh Limang Dino Ngongklo Terus Waduh Ngo Loss Dino Oleh Seminggu Lepas Iki Ciri-ciri Ini Uwong Sehingga Setat Mulai Bulan Rojab Dengan Bota Model Moga Moga Pendruk Ropane Koyok Benben Setat Mulai Rejab Setat Mulai Rejab Ngajinya Kepingin Jawa Sebulan Ramadhan Gak Isol Gak Setat Mulai Rejab Ini Sudah Anunya Rasulullah Sudah Allah Mulai Rejab Ibadah Sotakoh Mulai Ditingkatkan Tingkatkan Tingkatkan Syakban Kok Murum Enteng Berusaha Mujahadah Mesti Kan Abut Ngah Iti Yang Biasa Orang Bujuk Kur'an Pendak Hat Aman Istiqom Bantina Di Istimukan Nggak Bulan Syakban Tolong Allah Enteng Enteng Dibilang Syakban Ramadhan Masya Allah Gaspol Rimcul Rimpol Pisah Bengung Insya Allah Ramadhan Langsung Istiqom Ibadah Jejik Gak Mulai Seminggu Awal Insya Allah Sampai Akhir Ini Dimulai Dari Bulan Dan diantaranya Amalan Di bulan ini Kita sudah Amalkan Kita baca Di dalam kitab Di sana diterangkan Jadi Diceritakan Semua Sungai-sungai Di dunia ini Kalau Bulan Rajab Ini Ziarah 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 dan aku baca di dalam kitab-kitab Allah yang telah diturunkan, kitab-kitab sebelum Al-Quran dibaca barang siapa orang yang beristighfar kepada Allah di bulan rojab setiap pagi dan sore dan ini ada caranya dengan mengangkat kedua tangannya dan dia mengucapkan maka kulitnya tidak akan tersentuh api neraka ini kesempatan kita potongan-potongan pantas dibakar di api neraka ini fasilitas dari Allah untuk umat Rasulullah jadi tak ulangin cek sing ngomong dalil anaman istighfar istighfar Allah hafi rojab ini bilhudadi wal'asyiyi ya barang siapa yang beristighfar di bulan rojab di pagi dan sore hari boleh bakda subuh baktasar atau bakda subuh baktasar maghrib ya yarfau atau Allah maafili padai Allah maafili padai Allah maafili padai itu sama ya sabainya marah tujuh puluh kali disini tidak akan menyentuh api neraka baginya jil dan kulitnya apa makanya kulitnya gak tersentuh api neraka tuh ini baju besi ini bukan baju besi untuk perang baju besi yang melbun rokok nyunyut ini baju besi yang diberikan Allah ya berapa kali tujuh puluh kali tapi pagi sore sambil mengangkat kedua kadangkan awa kepede karena di kitabnya seperti itu mengangkat kedua tangannya ya istiqomah di bulan rejab satu bulan penuh pagi sore lam tamas sananar lah ujinkan ya api neraka tekan bisa menyentuh kulitnya kulitnya gak bisa tersentuh apa makanya jero nih gak bisa nah ini jinggulan roh rojab kemudian ditambah dengan sayidul istighfar ya mari walhamdul alayya terus ditambah Allahumma antarabdillah ilaha ilaha ila anta khulaktani wa ana abduka wa ana ala ahtika wa wa'atika mastato'atu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi fawfirli fa'innahu la yawfiru tunubat ila anta beng telung pagi sore ya mari kita terus dilanjutkan dengan sayidul istighfar muka iso nulis sempat mau sampai setengah jam ya mari dhukur mari asar oh mari asar oh mari asar nih lo cupit insomat ping satus 10 hari per 2 amin subhanallahil hayil qayyum apal ya subhanallahil hayil qayyum subhanallahil hayil qayyum ping satus mele waktu sing senggang ya ya gak mari subuh gak apa-apa supengiran meruh leliko soroh ya ya oke sore gaya gaya ya ya mele waktu sengsenggang tapi leliko ngomong robin fili ya nyang ya oleh ya moconnya beduk do oke oke ya bilgoda tiwal asiyyi pagi dan sore sore ini bisa baktal maghrib bisa baktal asar ya mele waktu terserah jelenhan disini bocon ya ambik mocon apa maka subhanallahil hayil qayyum ping satus ping satus ini bebas waktunya spes dino ping satus bisa ambik mili beteng boleh subhanallahil hayil qayyum boleh ya ambik lah bu terserah boleh ambik juragani karyawannya boleh wes gowe itu juragan pisang-pisang gak tasbe subhanallahil hayil qayyum subhanallahil hayil qayyum kok karyawannya waduh dan masya Allah juraganku ini di bulan rojab lejirkan mau amalia lagi ini wasiat dari habib umar wasiat dari habib umar bin hafid di bulan rojab yang ini itu banyak wirid ya gak maksudnya leh iso jelakoni monggo leh iso ya kaya kaya soro tapi gak soro insyaallah jadi pertama ada empat wirid dari pepumar tambahan selain ini selain ini pertama ini moconnya lima ngewu lima ngewu tiap wirid tapi selama bulan terjeblok lima ngewu berarti papat ini jumlahnya ruang puluh ngewu jumlahnya apa pertama pertama robbanau fillana dhulubana wa isrofana fi amrina wa sabit akta manawangsurna alal qawabil kafirin peng lima ngewu ngecil sedino sewo sedino sewo lima ngewu jangkep lima ngewu lewes ikul lima ngewu ganti wirid kedua robbi ufir warham wa anta khairur rohimin robbi ufir warham wa anta khairur rohimin iki peng pira peng lima ngewu dia cincel pisan sedino sewo lima ngewu ganti kita lihat ketiga robbana zhulamna anfusana wa illam tawfillana watarhamna lanakunanna minal khusirin peng pira peng lima ngewu waduh waduh jarang abut kan kita ini kelas-kelas jarang abut tapi udah apa kesuai yang terakhir yang terakhir jangkep lima ngewu Allahumusolli wa salimu ala sayyidina muhammad wa ala ala alih sayyidina muhammad wawfirli fil akhirah wal'ulah wa adhibil husna fiqolbi fid dunya wal'akhirah ini juga peng lima selama bulan pira mengawirid oke ya ilik pertama lima ngewu lima ngewu sampai sebulan apa-apa enggak kuat enggak 10-10 lah situ-situ masak enggak belasan yang penting tapi tadi yang robevili tadi ini tambahan insyaallah jenengkan 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 sa'ban waduh sikili tangan kenapa kok ulama-ulama kok jejek romalcon lainnya setate koyok rejb koyok ngeki koyok ngeki bahkan sodakoh di bulan rojab ini sodakoh di bulan rojab ini masyaallah juga dalam sebuah hadis yang saya lupa hadisnya habib umar yang mengatakan barang siapa yang sodakoh di bulan rojab kok diterima oleh Allah maka kamu akan dijauhkan dari neraka sejauh burung gagak hitam yang lari dengan cepat burung gagak hitam apa mi beru waduh sa'an di jadi jenengkan di dana ngerokok sa'ad mibre gagak iren leksodakoh di bulan rojab ini hadis juga rasul saking mulianya bulan rojab makanya terakhir jadi bulan rojab ini adalah terdiri dari tiga huruf rojim bak ini adalah rahmatullah rahmatnya Allah jim jirmul abdi dosa atau kesalahan seorang hamba yang terakhir bak birullah kebaikan Allah jadi di bulan ini seakan-akan Allah mengatakan kepada kita hei hambaku ketahilah kesalahanmu dosamu maksyatmu aku apit diantara rahmatku dan diantara kebaikanku lebur nangkusti Allah bagi siapa bagi orang yang mau bertobat minta ampun kepada Allah maka mari kita sergeb bertobat di bulan istighfar di bulan rojab ini mudah-mudahan kita diberikan pertolongan Allah bisa hormat bulan rojab sehingga kita diberkai di bulan rojab diberkai di bulan syakban sampai umur kita di bulan ramadhan dan kita dipertolongan bisa menjalankan puasa dan kiam dengan sebaik baiknya amin amin ya rapel amin Allah ahlam bis sahabat selamat